Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pastinya dengan kondisi sehat Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku Matematika Untuk SD atau MI kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelura Aksara Pratama Karangan dari Gunanto dan Desi Adalia Yang sebenarnya untuk isi dan latihan soalnya Sama dengan buku SPS Matematika kelas 6 Cuman yang berbeda adalah di latihan akhir pelajaran ya Kalau untuk latihannya yang di setiap pelajarannya Baik 1, 2, dan seterusnya itu sama Tetapi di akhir pelajarannya itu berbeda Dan kali ini akan kita bahas untuk yang Pelajaran yang 4 Latihan ulangan pelajaran 4 Latihan ulangan pelajaran 4 Yang pakai 2 bagian B Jadi untuk yang pakai 2 bagian A Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya Jadi mungkin bisa di cek ya di playlist ya Pembahasan GAP Matematika kelas 6 Oke langsung saja kita mulai dari nomor 1 Gambarkan 2 model jaring-jaring kubus yang berbeda Serta tandailah alas dan atapnya Jadi kita diminta untuk menggambar 2 model jaring-jaring kubus Yang berbeda serta tandailah alas dan atapnya Oke Nah disini sudah saya gambarkan ya Sudah saya gambarkan di kubus Oke mungkin disini bisa dilihat ya Jadi gambar yang pertama adalah seperti ini ya Jadi kubus itu memiliki 6 buah sisi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian disini alasnya adalah sebelah sini ya Kemudian atapnya sini Jadi kalau kita lipat ya Ini sebagai sisi kanan Ini sisi sebelah kiri Kemudian ini atapnya Ini sisi belakang Dan ini yang menjadi sisi depan Kemudian gambar yang kedua Jadi ini alasnya Ini atapnya Ini sisi belakang Kanan, kiri ya Kemudian ini sisi depan Ini adalah atapnya Jadi kalau ingin menggambar seperti ini Bisa diusahakan dengan menggunakan Penggaris ya Diukur panjangnya berapa Ini saya ukur ya Ini rusuknya adalah 1 cm semua Jadi ini 1, 1, 1 ya Semuanya 1 itu biar gambarnya tepat Kalau bisa malah pakai buku yang berpetak Itu lebih gampang ya Jadi tidak perlu kita ukur Karena ukurannya disitu sudah sama Itu untuk soal nomor 1 ya Selanjutnya kita ke nomor 2 Nah ini Gambarkan balok EFGH Belum fokus ya Gambarkan balok EFGH IJKL Berukuran panjang 4 cm Lebar 3 cm Dan tinggi 2 cm Pada kotak berikut Oke disini sudah Saya gambarkan ya Adik-adik Nah coba mungkin Dicek lagi Bisa kita cek ya Jadi kita gambarnya Memang harus benar-benar Pelan-pelan dan teliti Jadi panjangnya itu 4 cm Ini kalau kita ukur Nah Ini ya adik-adik Persis 4 cm Kemudian lebarnya Lebarnya 3 cm Nah ini adalah lebarnya Nah ini lebarnya 3 cm ya 3 cm Kemudian Tingginya Tingginya 2 cm Oke disini saya ukur Ya tingginya adalah 2 cm Kemudian disini kita Berikan ya E E F G H I J K L Seperti ini Oke ya Adik-adik mungkin Seperti ini Jadi memang Kalau pengen lebih Mudah lagi Bisa digambarkan Di buku tulis Yang buku berpetak ya Biasanya seperti itu Tapi karena Ini diminta Menggambar pada kotak Ya saya gambarkan Disini ya adik-adik Oke kita lanjutkan Ke soal berikutnya Nomor 3 ya Soal nomor 3 Disini Ada sebuah tangki Sebuah tangki Berisi penuh air Memiliki diameter 148 cm Dan tingginya 200 cm Air dalam tangki tersebut Akan dipindahkan Kedalam kolam Dengan ember Berbentuk tabung Jadi tangkinya tadi Terisi penuh Diameternya 148 cm Tingginya 200 cm Kemudian Air tersebut Air tersebut akan dipindah Dalam kolam Menggunakan ember Embernya Bentuknya tabung Jika Diameter ember 30 cm Dan tingginya 45 cm Berapa kali penuangan Yang harus dilakukan Hingga air Dalam tangki Habis Jadi yang ditanyakan Penuangannya itu Ada berapa kali ya Menuang air Yang ada Di dalam tangki Menggunakan ember Untuk dipindah Ke Dalam Kolam Kita langsung saja Untuk yang nomor 3 Kita lihat Di sini Adik-adik Penjelasannya Jadi Diketahui Tangki Tadi Berisi penuh air Kemudian Diameter tangkinya 148 cm Maka kita cari Jari-jarinya Karena nanti Tentunya kita Akan menghitung Luas Luas dari Alasnya Maka Berbentuk lingkaran Maka kita cari Jari-jarinya Yaitu 74 cm 148 Dibagi 2 Hasilnya adalah 74 cm Kemudian Tinggi tangkinya 200 cm Kemudian Air akan dipindahkan Kedalam kolam Dengan Menggunakan ember Berbentuk tabung Nah Sama-sama Bentuknya Tabung ya Jadi Nanti Kita cari Luas Lingkaran Semua yang kita gunakan Rumusnya Kemudian Diameter embernya 30 cm Nah ini Kalau diameternya 30 cm Maka panjang jari-jarinya Adalah 30 dibagi 2 Yaitu 15 cm Dan tinggi ember 45 cm Ditanyakan Berapa kali penuangan Yang harus dilakukan Hingga air Dalam tangki Habis Nah Langkah pertama Kita tentukan Yaitu Volume Volume dari Tengki Volume tangki Itu sama dengan Volume dari Tabung Karena berbentuk Tabung Nah Maka Luas alas Dikalikan dengan Tinggi Nah Luas alasnya Gimana Karena Bentuknya lingkaran Maka Rumusnya adalah Luas lingkaran Yaitu PR Kuadrat Nah Pnya 3,14 Kemudian Panjang jari-jarinya Tadi 74 cm Maka 74 kuadrat Berarti 3,14 Dikalikan 74 kuadrat Hasilnya adalah 5476 Nah Ini kita kalikan Hasilnya adalah 17194,64 Ya Ini luas alasnya Nah Maka Untuk mencari Volume tangki Tinggal kita kalikan 17194,64 Dikalikan tingginya Yaitu 200 Tinggi Dari tangki Hasilnya adalah 3,438,928 cm3 Besar sekali Volume tangginya Karena satuannya Dalam cm3 Dan ini Tidak ditanyakan Diubah kemana Jadi tetap Seperti ini Biasanya Satuannya liter Oke Sekarang kita cari Volume ember Kalau volume tanggi Sudah Sekarang volume ember Rumusnya itu Luas alas Sekali tinggi Sama ya Luas alasnya Berarti PR kuadrat Karena bentuknya lingkaran Berarti 3,14 x 15 kuadrat Hasilnya yaitu 3,14 x 15 kuadrat Itu 225 Kita kalikan Hasilnya adalah 706,5 cm Persegi Ini luas alas Maka Volume ember Berarti luas alas Sekali tinggi 706,5 x 45 Hasilnya adalah 31,792,5 cm3 Itu volume ember Jadi sudah ketemu Volume tanggi Sama volume ember Maka untuk menghitung Banyak penuangan Itu tinggal Volume tanggi Dibagi dengan Volume ember Oke kita lihat disini ya Nah banyak penuangan itu adalah Volume tanggi Dibagi dengan volume ember 3,438,928 Dibagi dengan 31,792,5 Hasilnya adalah 108,2 kali Jadi Penuangannya itu 108,2 kali Nah tapi kan Tidak ada Penuang 0,2 kali Nah ini kita bulatkan Tetapi Pembulatannya kita bulatkan ke atas Seharusnya Ini kan 108 Tetapi kan masih ada air ya Sisanya 0,2 Nah Kalau kita Tuang Cuma 108 kali Nah berarti kan ada Sisanya Disana dimintanya sampai habis Berarti Ini kita Pembulatannya adalah ke atas Jadinya 109 kali Mengapa jawabannya Kok tidak 108 Tapi 109 Karena ada sisa air disini ya Jadi tidak bisa kita hilangkan Karena Ada sisa ya Supaya habis Berarti kita harus 109 kali Menuang Lanjut ke nomor 4 Soal nomor 4 ya Soal nomor 4 disini Paman mempunyai sebuah tong bekas Dengan diameter alasnya 70 cm Dan tinggi tong 1 meter Jika tong tersebut akan diisi air hingga 7 per 8 bagian Berapa liter air yang dibutuhkan Jadi nanti kita Hitung ya Volume dari tong tersebut ya Jika diameter alasnya 70 cm Dan tingginya 1 meter lah Ini satuannya kita samakan Disini Pertanyaan ada berapa liter Nah 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik Maka ini Nanti kita ubah ke dalam Satuan desimeter ya Sentimeter kita ubah ke desimeter Meter juga kita ubah ke Desimeter Oke untuk yang nomor 4 Kita lihat disini Oke diketahui diameter alas tong adalah 70 cm Nah ini tadi kita ubah ke desimeter Karena diubah ke satuan liter ya Sama dengan 7 desimeter Dapatnya dari mana? Dari cm ke desi itu naik 1 tingkat Nah setiap naik 1 tingkat Dibagi 10 ya 70 dibagi 10 Dapatnya adalah 7 Nah maka Jari-jarinya 7 dibagi 2 Yaitu 3,5 desimeter ya Yaitu Jari-jarinya 7,5 desimeter Kemudian Tinggi tong Tinggi tongnya adalah 1 meter 1 meter ini Kita ubah ke dalam desimeter Dari meter ke desimeter Turun 1 tingkat ya 1 tingkat berarti kita kalikan 10 Jadinya 10 Desimeter ya Kemudian tong diisi air 7,8 bagian Ditanya berapa liter air yang dibutuhkan Nah kita cari dulu Volume dari tong Volume dari tong Rumusnya adalah PR kuadrat Kalikan T ya Ini volume Tabung ya Oke berarti sama dengan Karena ini adalah kelipatan 7 ya Maka kita gunakan P22 per 7 22 per 7 Kalikan 3,5 Kalikan 3,5 Ini R nya ya Dikalikan tingginya Sepuluh Oke 22 per 7 Kalikan 3,5 Kalikan 3,5 Hasilnya adalah 12,25 Ya Dikalikan dengan Sepuluh Nah ini kita kalikan Sepuluh 22 per 7 Kalikan 122,5 Ini komanya kita keser 1 Jadi 12,5 Oke Kemudian ini 22 kita kalikan 12,5 Hasilnya adalah 2695 Ya Dibagi dengan 7 Nah hasilnya adalah 385 Desimeter Kubik ya Atau sama dengan 385 liter ya Karena Desimeter kubik itu Sama dengan liter Nah itu volume tong Nah Kemudian selanjutnya Banyak air yang dibutuhkan Karena yang diisi adalah 7 per 8 Maka tinggal 78 Dikalikan volume Tong ya Berarti 78 Kalikan 385 Hasilnya adalah 2695 Ini kita kalikan Dibagi dengan 8 Yaitu Hasilnya adalah 336,875 Jadi Air yang dibutuhkan adalah 336,875 Liter Nah ini Kalau tidak dibulatkan ya Kalau Diminta dibulatkan Kesatuan terdekat Berarti 337 Ya Karena ini 8 ya Kita bulatkan Jadinya 337 liter Itu kalau Mau dibulatkan Kalau tidak Hasilnya seperti ini Ya adik-adik Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Nomor 5 Ayah akan membuat Fas bunga Berbentuk prisma tegak Segitiga Tanpa tutup Dari papan Panjang dan tinggi Dari segitiga Berturut-turut Adalah 20 cm Dan 18 cm Jika tinggi Fas bunga 32 cm Dan panjang Sisi segitiga Lainnya adalah 24 Berapa Luas minimum Papan yang dibutuhkan Untuk membuat Fas bunga tersebut Nah berarti ini Nanti kita Akan Menghitung ya Menghitung Luas Permukaan Dari prisma Tegak segitiga Tetapi Tanpa Tutup Jadi luas permukaan Atau luas prisma Tegak segitiga Tanpa Tutup Oke Yang nomor 5 Bisa kita lihat Disini ya adik-adik Nah ini dia Jadi diketahui Prisma Tegak segitiga Tanpa tutup Panjang dan tingginya Panjang dan tingginya Segitiga Nah itu alasnya Berarti ya 20 cm Dan 18 cm Kemudian tinggi prisma Sendiri 32 cm Panjang sisi Segitiga Lainnya 24 cm Ditanyakan Berapa luas minimum Papan Untuk membuat Fas bunga Fas bunganya Tadi adalah Berbentuk prisma Tegak segitiga Oke Kita jawab ya Luas minimum Papan Itu sama dengan Luas prisma Tegak segitiga Tanpa tutup Sama dengan Luas alas Ditambah Luas sisi Tegak Kalau biasanya Dengan tutup Kan 2 kali Luas alas Tapi karena Tanpa tutup Berarti Luas alas Ditambah Luas sisi Tegak Luas alas Berarti Sama dengan Luas segitiga Setengah Kalikan alas Kali tinggi Berarti Setengah Dikalikan Ini tadi ya Panjang dan tinggi Segitiga 20 x 18 Sama dengan Ini bisa kita Corat Kita coratin Bagi 2 Dapat 1 Bagi 2 Dapatnya 9 Berarti 2 x 9 18 Kita tempelkan 0 Jadi 180 cm Persegitu Luas alas Kemudian Luas sisi Tegak Armus Keliling alas Dikalikan Dengan tinggi Prisma Keliling alas Berarti Alasnya Berbentuk Segitiga Tadi Panjang Sisi Sisi 20 18 24 Kita Tambahkan Dikalikan Tingginya 24 Ini tinggi Prisma Tadi Sama Dengan Ini kita Tambahkan Hasilnya 62 Dikalikan 24 Hasilnya Adalah 1984 cm Persegi Jadi Luas minimum Papan yang Dibutuhkan Luas minimum Papan yang Dibutuhkan Berarti Luas alas Ditambah Luas sisi Tegak Luas alas Dibutuhkan Jawabannya 2164 cm Persegi Itu ya Diri Untuk Pembahasan Latihan ulangan Pelajaran 4 Paket 2 Yang Bagian B Terima kasih Sudah melanggar Waktu Untuk belajar Bersama Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Silahkan Pertanyaan Atau Saran Bisa Dituliskan Di kolom Komentar Untuk Kita Diskusikan Bersama Sama Dan Yang Masih Ketinggalan Pembahasan Video Kami Sebelumnya Bisa Dilihat Di Playlist Pembahasan GAP Matematika Kelas 6 Disana Sudah Kita Bahas Untuk Latihan Ulangan Setiap Pelajarannya Mungkin Kalau ada Yang Belum Kita Bahas Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Sekali Lagi Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Agar Dibuangkan Kemudahan Dan Kelancaran Di Wabarakatuh Dibuangkan